karena balai sendiri ada di Kupang kalau diserahkan lagi di pemerintah provinsi yang juga ada di Kupang sehingga kita minta kalau bisa diserahkan di kabupaten sehingga penanganannya itu lebih cepat dan lebih cepat pengontrolannya dan itu dicangkapi secara positif oleh Pak Direktur dan akan dibicarakan lebih lanjut dengan Direktur OP dan memang hampir ada kepastian bahwa sekitar OP pengelolaannya itu diserahkan di kabupaten yang pasti bahwa tahun depan sudah ada harapan ya Pak bahwa ada tanda-tanda positif bahwa akan ada perbaikan untuk paling tidak di 48 hektare itu bisa bisa diatasi termasuk itu juga jaringan Kampaniru dan sekarang hampir semua jaringan primer sekunder dan tersier itu mengalami banyak kerusakan karena memang semenjak dibangun tahun 1992 sampai dengan saat ini bendungan itu belum pernah dilakukan rehab berat maupun pengerukan-pengerukan sedimen seperti itu ya pemerintah pusat ini menyerupakan perhatian serius apalagi dengan kedatangannya Pak Menteri kemarin kita sudah sampaikan berbagai permasalahan infrastruktur di Kabupaten Sumber Timur termasuk Bendungan Kampaniru ini Pak akan melakukan penanganan Kapuara itu pada tahun 2023 mengingat saat ini anggaran sudah berjalan di tahun 2022 jadi artinya Pak Kadis sudah ada kepastian ya Pak Kadis untuk apa perbaikan situasi itu ya Pak Kadis ya ya itu sudah karena memang hasil diskusikan di lapangan kemarin kami diskusikan lagi di Kementerian POPR di Jakarta bahwa Pak Direktur sendiri sudah menjanjikan akan melakukan penanganan sehingga lahan itu kembali berfungsi kembali produktif lagi terima kasih selamat menikmati